Assalamualaikum guys hari ini kita buat kerupuk jengkol pertama sekali jengkol yang kita pedih itu jengkol yang udah tua atau yang udah mateng yang kulitnya hampir merah supaya nanti lebih gak pecah ketika di toko kemudian jengkolnya kita rendam dulu selama 24 jam atau 2 hari juga boleh next digoreng setelah digoreng ini nanti direndam lagi ya tapi cuma sebentar jadi ada 2 kali perendaman sebelum dan sesudah digoreng nanti direndam sebentar supaya jengkolnya gak perak Terima kasih. 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 Terima kasih.